Boten Boten, betap pulpen Boten Iki kula takun betulan pak Jawabnya juga yang serius Ulang ulang, bapaknya gawab buku Boten Boten, betap pulpen Boten Orang gawab buku tapi gawab pulpen Mana pulpennya Gimana? Kalinggihan Pulpennya kalinggihan Waduh sampai sini utak saya gak nyandak Yaudah, yang gak bawa buku pulpen gak masalah Saya gak ada niatan mulang tapi niat kita iling-ilingan Begitu gak bu? Toma Minanas adalah orang yang suka menteri harta orang lain Sampai saking rakusnya serakah ingin menguasai bandane tanggane Siapa? Rentenir Tukang rolasnya duit Eh bentar dulu Saya ngajelasannya kayak kampanye aku Tak ulang, tak ulang Begini, begini Saya cerama gak ada nyindir orang Gak ada buat ngomong orang Tapi saya cerama ini sesuai pake dasar semua kok pak Gak ada yang pake nafsu Ngatain gak? Toma Minanas Orang yang suka ngakal-ngakalin hartanya orang lain Toma Minanas Contohnya salah satunya pertama Rentenir Tukang rolasnya duit Tukang manak-manaknya duit Sholat Tapi tukang manak-manaknya duit Anak-anak ini Anak Anjok wangnya Mangkat wangnya Ngaji mula ngerasaini tanggane Maaf Maaf non sewe ya Utang Itu diperbolehkan di dalam agama kita Islam Tapi pake akat yang jelas Salah satunya Utang iku adalah dalam rangka memenuhi kebutuhan yang tidak bisa ditunda Apa kebutuhan yang gak bisa ditunda? Contohnya Mangan Mangan Ikilah kena ditunda Beras dimasakkan Gok makan Lana wang utang beras Sing duit beras Due beras Kau ngakune ora due Gara-gara ora geleng ngutangi Nah Iki sing ora geleng ngutangi Dosane gede nemen Sebab napa Due beras Kau ngakune ora Gara-gara wegah ngutangi Justru sing ora geleng ngutangi Iki dosane gede nemen Tapi Tapi anak tapine Utang iku pake akat Akatnya kudu sing jelas Contoh Jangan ngutangi gara-gara gengsi Arepan plesir dadak utang Nek duitnya kes Belanjanya maring Indomaret Tapi nak ngutang Maring warungnya tangga Nek Jadi utang iku dalam rangka Memenuhi kebutan yang gak bisa ditunda Darurat Contoh masjid kita Punya utang Betul ya Pak Panitia Ini yang lagi tadi dibahas Panitia itu begitu bijaksana Sebelum saya lanjut Mohon izin Apa karena Saya kurang disound controlnya ya Pak Apa karena Telinga saya ketutup jilbab ini Jadi punten-punten Apa ya Mungkin suara Eho nya apa ya Efeknya dihilangkan Eho Efek Nah 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 ini nih Ini genah nih Certa Nah nah begini Udah udah Jadi udah kurik maning Matonon sangat Begini begini Ini yang saya harap Karena punten Suara saya itu dasarnya serak Kalau pake echo Malah biasanya gak terlalu jelas Karena suaranya saya itu Rada kasar Gak alus kayak gadis-gadis Pada umumnya Oh jelas Gadis plus perawan Ngarang maning Takun tapi nantang perkara Masih gadis Iya terus kenapa Ada santri cepet payu laki Tapi ada santri belum-belum payu laki Mumpuni Mumpuni Saya ini bukannya gak laku ya Sorry hello Yang nantri mah banyak bu Tapi kan Namanya santri kudung arti Maaf-maaf nih ya Agak kasar ya Istri haib datang bulan Kok ternyata Gak tau caranya toharo dengan bener Suaminya yang tanggung jab Sampai akhirat Istri melahirkan Sampai dia setelah melahirkan Ini di luar nifas Kok habis melahirkan Gak mandi wiladah Itu yang tanggung jab Suami loh Sampai akhirat Masa Sayang mau nikah Gak milih Soalnya kemarin ada yang bilang Makanya mumpuni Biar cepet digang Gak usah milih Hello Kita orang tua Itu berhak sama anak perempuan Anak laki-lakinya Mau dititipkan ke pesantren Anak ngaji di pesantren Sayin tuh Anak ngaji di pesantren Sayin tuh Sayin Tapi di taklimul mutalim Kita orang tua dikasih ultimatum Orang tua yang mau menitipkan Anaknya di pesantren Dikasih estimasi 2 bulan 2 bulan buat ngapain Mikir Anaknya mentalnya siap apa enggak Pesantrennya bagus apa enggak Kiainya sanat ilmunya jelas apa enggak Itu orang tuanya disuruh mikir Ampe 2 bulan Bayangin Mau nitipin anak ke pesantren aja Orang tuanya suruh mikir Masih gak nih bojokan Rabi orang mikir Bukan masalah kepingin cepet laki Tapi arahnya wong pang lamar Ya kudu dibikir dingin Dan dimusawarakan dengan keluarga Kalau setiap yang lamar langsung diterima Aduh Ya bentuknya gerando nganyang-nganyangan Model panitnya begini Kalau lihat gadis agak bening dikit Dadak di tako nih Gadis emang gadis Gadis Ngarang maning Gadis mandan tua Pitu likur tahun Derung payu laki Gak apa bahasanya begini Salah satu Kiai mengatakan bahwa Santri sebelum usia 27 tahun Adalah masa emas untuk ngabdi di masyarakat Jadi Kalau setelah nikah emang gak boleh ngabdi Boleh Cuma waktunya berbeda Ketika masih single dan setelah menikah Maka hari ini saya ngomong begini pak Tiba-tiba besok pagi langsung Nikah juga gak tau Ya kan Ya namanya rejeki kan Kembali lagi nih sama ngaji Tadi sampai cerita Tomah Minanas Si tanya lagi nih Sebelah kanan Assalamualaikum Sodakoh Sodakoh Saya apa itu Sodakoh Saya Tapi ternyata Modal untuk sodakoh Dari hasil korupsi Maaf ya Ibarat Wudu Tapi pakai Banyu Uyuh Wudunya sah Banyu Wudunya sah Banyu Banyu sah Sebelah kiri Assalamualaikum Anak ngaji Saya apa itu Saya Tapi Ngemodalin Anaknya Dipesantren Dari hasil duit nyolong Mabuk Gak bisa Menjadikan Anak soleh dan soleh Gak bisa Maka Allah kasih Tahu sama kita Hambaknya Ada hewan